Makanya itu ada perilaku sosial yang kalau benar dianggap iman, kalau salah dianggap kafir. Tapi yang perilaku sosial ini tetap taruhannya bukan kafir yang keluar dari agama. Bagi kita, orang beriman itu hanya yang mau bersaudara. Kalau tidak mau bersaudara, saudara malu mengaku sebagai orang beriman. Saya beri contoh ya beberapa. Begini ceritanya. Abu Dhar itu manusia. Pernah cekcok sama temannya. Setelah cekcok, kata Abu Dhar, dua sar anak ewang rajilah, mbuakmu, mungra benar. Ya mulai dulu ya ada sohabat juga manusia yang tidak ideal. Yang ideal itu Rasulullah. Yang maksim itu hanya nabi, sohabat juga manusia. Tapi tidak persis kamu tidak. Tetap lebih baik kalau bandingannya kamu lebih baik. Walhasil, ini kata Abu Dhar. Ini sahabat itu rojulan. Saya itu pernah misui seseorang. Sabun, pakai sinbak itu. Sabun maknanya apa? Misui. Ketika saya marah, yang saya maki-maki bukan dianya. Saya mbok-moknya tak maki-maki. Saya ibu-ibunya tak maki-maki. Masa kamu tukaran sama orang. Kemudian ibunya kamu bawa-bawa. Walhasil, menghina ibunya orang itu adalah salah atau dosa. Tapi Nabi cara ngerti kan bagus. Inna ka umru'un fika jahiliyah. Kamu itu muslim. Tapi otak jahiliyah kamu masih jalan. Jadi intinya muslim ya muslim, jahiliyah ya. Jadi intinya itu ojo kok terus pepe ada unsur jahiliyahnya menjadi kafir itu. Tidak ya? Redaksinya apa? Inna ka umru'un fika jahiliyah. Ya kamu dosen Islam. Tapi perilakunya kayak gimana? Kita musuh kejurangan. Kita musuh kemunafikan. Kita musuh segala kejahatan. Betul? Betul? Tidak ada kompromi sudara. Melawan kedoliman, kemunafikan, kejahatan. Tidak ada kompromi. Gus Nur itu muta mata, juga muta hati. Kasih Ajasira, ketua umum PBNU sudara. Jogedok sama Wahabi. Maka anak Wahabi mana jenggotnya panjang aja. Jangan disalahin jenggot. Iya. Gobrol. Ajasira Soekarno, ketuhanan ada di Pantau. Presiden bubuk. Udah menteri agamanya sudara sesat. Tidak ya? Misalnya bapak-bapak ini ngopi. Kebetulan pemjualnya itu cantik. Pak Fajar kalau ditanya, dari mana? Oh dari Mu'amala. Mu'amala itu. Pastinya ya dari lihat-lihat itu. Nah itu kan juga munafek kan nipu kan. Tapi kan enggak sampai urusan iman. Tapi kalau dia habis make sugian. Menyembah sugian. Wah itu serius itu. Karena urusannya enggak urusan kopi itu. Sudah urusan yakinan itu. Paham ya? Nah terus ini disarah saya baca. Hadal hadisu mima'ad-dahu jama'atun al-ulama' mus'kilan. Soal tipu menipu itu enggak harus orang jelek. Orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita ya. Kita, kita. Saya kata orang banyak ini kan kayak betulan. Ini kalau misalnya Pak Wakil nyalonkan presiden. Oh tak puji-puji sudah lahit kan teman. Efeknya Roto Bodoni. Oh Indonesia akan berkah. Pasti berkah. Kalau dipimpin Pak-Fatuh. Itu kan bohong. Kata pasti itu. Memangnya dia Tuhan kan enggak. Bilang inisya Allah. Sangunya kurang. Boji bangsa bilang inisya Allah itu. Enggak suka. Ano capres kok. Iya kan? Enggak ada kepastian. Betul.